ISEC 2018 atau Information System Case Competition merupakan acara tahunan yang diadakan basis of Binus Internasional. Pada tahun ini, tema yang dibahas adalah healthcare dalam dunia teknologi, yang bertujuan membuat partisipan untuk memberi solusi pada masalah yang sudah ada terutama dari information system. Kita juga mau meningkatkan, kayak mahasiswa seumuran kita ya, kayak kita punya awareness on health tech. Jadi kita punya tim tahun ini adalah health technology ya, dimana banyak banget sekarang memang banyak banget yang baru berkembang tapi belum ada yang benar-benar top gimana ya. Jadi kita mau mungkin dari sini mahasiswa bisa mulai berpikir sebenarnya health tech ini ada opportunity untuk dilakukan. Opening seremoni dilakukan dengan pemotongan pita, lalu dilanjutkan dengan seminar oleh GUT bertemakan Patient Data Flow Analysis. Pembicara pertama adalah Dr. Surya Dilim selaku Senior Lecturer of Queensland University of Technology. Seminar kedua dibawakan oleh Deloitte yang membahas Digital Health Predictions for 2022, yang dibawakan Mirah Almira selaku Assistant Manager Life Science and Healthcare. Seminar terakhir dibawakan oleh pihak industri lainnya, yakni General Electric, perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang bermarkas di New York, yang dibawakan Kumar GR selaku Principal Digital Product Manager Asia Pacific. Peserta yang mengikuti kompetisi ini berasal dari universitas bergensi dalam negeri seperti UI, ITB, dan lainnya, hingga mahasiswa dari Hong Kong dan Malaysia yang berhasil masuk ke dalam top 10. Acara diadakan sejak tanggal 3 hingga 5 Oktober. Hari kedua tanggal 4 Oktober 2018, finalis diberikan soal dan diberi tugas untuk menjawab soal tersebut. Hari terakhir adalah hari presentasi, di mana juri akan memilih top 3 dan menyaring kembali pemenangnya. Acaranya keren banget dan saya dengar ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan menurut saya ini acara yang sangat bagus karena bisa melatih cara berpikir mahasiswa untuk menghasilkan produk-produk digital health yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton!